Intro Presiden Jokowi Dodo resmi merisafel sejumlah menteri Saudara Presiden Jokowi Dodo resmi merombak kabinetnya menjelang purna tugas di Istana Negara Jakarta pada Senin 19 Agustus Dalam resafel kabinet kali ini Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamin Kominfo dan juga melantik kepala kantor komunikasi Bahli Lahadalia juga resmi menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral untuk menggantikan Arifin Tasrif Kemudian ada Supratman Andi Agas sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia untuk menggantikan posisi politisi PDIP Yasona Lawli Dan selanjutnya ada mantan Ketua TKM Prabowo Gibran Rosan Roslani yang dilantik sebagai menteri investasi kepala BKPM yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil Sementara Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai wakil menteri komunikasi dan informatika Presiden Jokowi juga melantik dadan Hindayana yang menempati jabatan sebagai kepala badan gisi nasional Sementara kepala kantor komunikasi kepresidenan diemban oleh Hasan Hasbi Serta kepala badan pengawas obat dan makanan saat ini dijabat oleh Taruna Ikrar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan oleh karena itu Yasona menyatakan lebih dari siap untuk diri syafel oleh Presiden Jokowi Dodo ia bahkan sudah meminta staffnya untuk bersiap-siap dan mengemas beberapa barang-barangnya Yasona juga mengaku sedianya ia akan mengajukan surat pengunduran diri pada bulan September mendatang sebab ia harus menyiapkan berbagai dokumen dan juga persyaratan untuk menjadi anggota ADPR RI selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati PKB pastikan batalkan dukungan untuk Anis Baswedan Saudara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB membuat keputusan untuk berseberangan dengan Anis Baswedan padahal sebelumnya DPW PKD PKB Jakarta juga sempat mendeklarasikan dukungan untuk Anis di Pilkada Jakarta 2024 tetapi Caimin memutuskan untuk pindah haluan dan meninggalkan Anis dan menjadikan batal mendeklarasikan batalkan dan menjadikan Batal mendukung Anis untuk Pilkub Jakarta PKB melambuhkan dukungannya untuk calon Koalisi Indonesia Maju Ritwan Kamil dari Kim Sekretaris Jenderal PKB PKB Hasanuddin Wahid menyatakan bahwa keputusan itu sudah final menurutnya PKB juga akan hadir saat pengumuman secara resmi Ritwan Kamil oleh Koalisi Indonesia Maju pada Senin 19 Agustus 2024 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya Ia pun sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh Tim Susmables Polri hingga dikabarkan dicopot Namun ternyata Ikturudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan Bahkan ia juga terlihat mengikuti upacara HUD ke-79 RI di Kecamatan Suramenggala, Kota Cerbon Terima kasih telah menonton! 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 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menjanjikan gencatan senjata di Gaza Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blencombe tiba di Israel pada minggu 18 Agustus malam hari waktu setempat. Anthony mengklaim tujuannya datang ke Israel untuk memperjuangkan gencatan senjata di Gaza dan juga kesepakatan pertukaran tahanan dengan kelompok Hamas. Ia pun dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin 19 Agustus. Dan selain itu, Anthony juga sekaligus dijadwalkan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog dan juga Menteri Pertahanan Joab Gallen. Anthony sendiri perkirakan akan mengunjungi Mesir pada hari Selasa sebagai bagian dari lawatannya dan saat ini diketip dari Anadolu Anjansi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!